Intro Benarkah ada skenario pengambil alihan kepemimpinan PDIP lewat pencapresan Ganjar? Dilansir dari Arta Ekonomi Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022 Upaya pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP sebagai capres Dinilai sebagai langkah mengambil alih kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP Tensi kian panas Upaya melucuti pengaruh Bu Mega dan menyudutkan Puan terus digulirkan secara Masif dan liar Ungkap Faizal melalui akun Twitternya Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022 Karena hal itu, basis loyalis Soekarnoisme kata Faizal terlihat gerah PDIP terlihat diposisikan dalam kendali permainan terselubung Jokowi dan Bazar Istana Sebagai reaksi, PDIP melontarkan teguran keras pada Ganjar Tersirat peringatan serius Bu Mega pada Jokowi dan Bazar Istana Sikap Bu Mega tepat dan berwibawah Ujarnya Reaksi Mega yang menegur Ganjar secara tersirat Menuai simpati publik Kata dia, hal ini tidak mengherankan Pasalnya, PDIP selama ini dinilai Membebek pada intrik politik Jokowi dan Bazar Istana Upaya ibu Mega untuk sementara terlihat efektif Menyelamatkan PDIP yang makin nyaris dibajak Oleh tekanan politik liar Bazar Istana, imbuhnya Karena tindakan Mega yang konsisten usung puan Rakyat kata Faizal menilainya tidak ugal-ugalan Malah lebih sejuk dan elegan Bila ihwal itu dipertahankan Tentu skenario mengambil alih ke pemimpinan PDIP oleh Jokowi Melalui pintu masuk pencapresan Ganjar gagal total Tandasnya Pasca dapat teguran, loyalis Ganjar kian memanas Megawati tak boleh ragu mengusung Puan Maharani Aktivis Faizal Asegaf menyoroti bagaimana memanasnya Konflik antara PDI perjuangan dengan Ganjar Pranowo Bagaimana tidak Relawannya mulai menilai Megawati Soekarnoputri Harus diganti oleh Jokowi Dodo Dalam memimpin Partai Wong Cilik tersebut Faizal sendiri melihat bahwa Popularitas dari Ganjar Pranowo Didasari oleh rekayasa dari Propaganda politik Bazar bungkam setelah Bu Mega tegur keras Ganjar Bukti popularitas Ganjar dibangun oleh Rekayasa propaganda politik kebencian demi perburuan Kekuasaan secara tidak bermartabat Ungkapnya melalui akun Twitter Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 Tindakan Megawati yang menegur Ganjar dengan keras itu kata Faizal Membuat publik bisa melihat secara transparan dan menilai permainan politik kotor yang terjadi Di internal PDIP Kini publik melihat dengan terang Permainan politik kotor tersebut untuk menjegal Puan Maharani Nyapres Ujarnya Atas tindakan Megawati Faizal mengapresiasi Ia bilang hal itu sudah tepat Perilaku Bazar Istana yang bobrok Sudah tepat disikat oleh Bu Mega dan PDIP Agar dinamika politik berlangsung damai dan sehat Bebernya PDIP dan Bu Mega tidak boleh ragu mengusung Puan Harus diakui kefiguran Puan sangat elegan Dari Ganjar yang ambisius diusung oleh kebrutalan Bazar Istana, tandasnya Arta Ekonomi Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!